Pelaku pembakaran karpet masjid di kawasan Sunterjaya, Tanjuk Priuk ditangkap polisi. Pelaku kini tengah diperiksa kejiwaannya oleh petugas. Usai tragedi pembakaran karpet masjid yang viral di media sosial, polisi yang berhasil identifikasi pelaku akhirnya lakukan penyelidikan dan menangkap pelaku. Tinggal dikontrakan tak jauh dari TKP, pelaku ditangkap pada kamis siang. Jumat siang di Masjid Jami Al-Falah di kawasan Sunterjaya, Tanjuk Priuk sudah beroperasi seperti biasa. Walau begitu, sholat Jumat menggunakan karpet seadanya yang disiapkan secara dadakan. Iya, karena kan kebakar kemarin semua jadi kita gulung semua, kita pinggirin. Jadi ya seadanya aja ini karpet, Alhamdulillah lah bisa menutupin jadi nggak pakai, bisa dibat sholat, mau dirapi lagi. Sementara, ibu pelaku yang tunah netra menjelaskan mulai melihat keanehan anaknya saat lebaran, di mana Al-Quran Braille milik ibunya diinjak-injak, serta disobek oleh sang anak. Al-Quran Braille saya disobek-sobek, diinjak-injak, saya juga nggak ngerti gitu kan. Saya nggak ngerti kenapa, kok bisa begitu gitu. Ya namanya saya sebagai orang tua, saya juga takut anaknya kan dikotak-katik akidahnya. Saya bilang, kamu pernah dimurtadkan sama orang. Gue bilang gitu, enggak, enggak gitu. Kalau enggak ngapain ngecek-ngecek Al-Quran gitu, kok gituin. Terus dia nggak ada jawaban. Hingga saat ini, pihak kepolisian terus mendalami kasus dan motif pelaku melakukan pembakaran masjid. Polisi juga akan memeriksa intensif kondisi kejiwaan pelaku. Terkait dengan pelaku yang telah kami amankan, sekarang berada di Rumah Sakit Polri, Kramajati, untuk diobservasi. Sekarang dia menjalankan observasi terkait dengan tes kejiwaan dari yang bersangkutan. Tentunya dalam observasi tersebut, kita akan mendalami psikologis dari pelaku serta kejiwaannya. Kita juga berkoordinasi dengan dokter kejiwaan. Pembakaran di masjid ini bukan kali pertama terjadi. Setidaknya sudah ada tiga kali usaha pembakaran. Pembakaran pertama dan kedua terjadi pada bulan Desember 2023 lalu. Namun, kala itu CCTV sedang rusak, sehingga masih dibutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Apakah pelaku yang sama terlibat di dua usaha pembakaran sebelumnya? Ilham Aprianto melaporkan untuk NET.